Hai ah pagi-pagi sarapan tawa ini tawanya kalau pakai cakwee berapa ini Pak 9000 9000 enggak pakai cakwee 7000-7000 ya kacang hijau Oh ini kacang hijau terus ini kacang tanah kacang tanah santan-santan air jahe air jahe Hai gua mantap sana itu apa itu Pak kacang hijau Oh kacang hijau ya Oh dimasak pakai pati itu ya iya Oh ya kalau yang ini kacang tanah kacang tanah direbus sampai umpuk banget ya terus yang ini air jahe manis kuah jahe ya berarti pedas-pedas manis ini ya oke oke nah kalau kacang ini kembang tahu kembang tahu yang disebut tawa itu itu ya Oh gitu itu terbuat dari tahu apa dari delik dari delik dari delik jadi belum sampai jadi tahu itu ya belum belum alusan ini beda proses ya beda proses oke ah hehehe Halo Rek ketemu lagi dengan saya Budiwana sukses saya ya ini lagi di perumahan Manyartum Potika Surabaya mau sarapan yang ringan-ringan saja tawa Pak Hasim hahaha nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya tapi sebelum dilanjutkan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini saya ucapkan salam kenal langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya follow juga Instagram saya at deteksi ya sudah sekarang ayo langsung pesen dan kita sarapan bareng-bareng tawa Pak Hasim yang hangat-hangat seger ini nah ini yang pesen cuman kacang koa aja ini ngerebus kacangnya berapa jam Pak sampai lembut gini dua jam oh dua jam nyonyutnya nih Oh pakai santan bos pakai santan kental juga ini sehari ini berapa kilo kacangnya Pak tiga kilo tiga kilo ya sehari setengah hari setengah hari atau malah cuman dua jam tiga jam ya assalamualaikum Waalaikumsalam dengan pak Sinteniki Hasim Pak Hasim tulisannya H-A-S-Y-I-M gitu oh iya Pak Asim aslinya dari mana Pak Asim Lamongan oh Lamongan tinggal dimana di sini di Manjar Sabrangan Manjar Sabrangan ya nggak jauh dari Manjar Tompotika ini ya deketnya deket sini ya sudah lama Pak Asim jualan tawa ini 35 tahun 35 tahun awalnya langsung di sini apa gimana keleling dulu keleling terus menetap di disini di Manjar Tompotika Manjar Tirta Asrigan 11 ya belajar tawa ini dari mana Pak ya Anu jeragan Oh ada jeraganya dulunya dulunya sekarang udah berdiri sendiri ini buka tiap hari Pak Asim buka tiap hari jam Pinten jam 6 jam 6 pagi sampai jam Pinten tak habisi kadang jam 10 kadang setengah 10 oh kadang jam 10 setengah 10 gitu ya Minggu pun juga buka ya buka Oke 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 ini satu porsi berapa ini 7000 kalau pakai cakwe kalau pakai cakwe 9000 Oh itu baik dicampur tawa kacang hijau kacang tanah maupun satu jenis sama oke 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 Pak Asim matur suan ngobrol-ngobrolnya habis gini saya pengen nyicipi juga nih tawa campur-campurnya nih matur suan Assalamualaikum Waalaikumsalam campur-campur semua ya oke oke itu tawanya ini mulai bikin jam berapa Pak Asim jam 12 malam jam 12 malam oke tawanya yang bikin lama jadi dari deli digeling gitu ya kayak bikin susu deli gitu oke oke kacang tanah ini apa ini santan kental ya asin itu ya ya coba lihat dulu kuahnya ini kuah jahe campur daun apa itu Pak jahe pandan daun pandan biar wangi ya kalau pakai cakwe jadinya 9000 kalau nggak pakai 7000 ya ini cakwe nya bikin sendiri Pak bukan kirim oh kiriman ya nah re ini dia satu porsi tawa Pak Asim yang jualannya di ujung gang jalan manyartirto asri gang 11 di perumahan manyartum potika Surabaya jadi satu porsi tawa Pak Asim ini tadi yang standar harganya 7000 rupiah kalau tambah cakwe 9000 rupiah terdiri dari tawa di bagian bawah tawa itu makanan yang terbuat dari kedele dengan proses tertentu sehingga menjadi semacam jeli yang teksturnya amat sangat lembut di bagian atas itu ada campuran kacang hijau nya kalau mau ada juga campuran kacang tanah rebusnya kalau mau dan ada kuah dari jahe yang direbus bersama gula ada juga santan kental yang katanya rasanya asin-asin gurih dan tawa Pak Asim ini ternyata jualannya juga sudah sangat lama sudah lebih dari 30 tahun awalnya Pak Asim yang asalnya dari Lamongan itu jualan keliling kemudian manggal di perumahan manyartum potika sini iya saudara sekarang langsung kita nikmati aja seperti apa kelezatan tawa Pak Asim ini bisa dikatakan sarapan yang ringan hangat karena kuahnya memang masih panas dan hangat juga dari jahenya kita nikmati seperti apa rasanya bismillahirrohmanirrohim langsung mak telunyur tekstur tawanya itu loembut banget rasanya itu mirip dengan rasa tahu yang membuat nikmat itu rasa dari kuah jahenya dan dari santan kental putihnya yang rasanya gurih-gurih asin sedem kacang tanah rebusnya itu juga sudah umfuk banget sama sekali sudah tidak ada kriuk-kriuknya rasa kacang tanahnya khas dengan cara memakan yang sangat kuampang oh iya seingat saya ini tawa kedua yang saya review di channel YouTube Budiono sukses ini sebelumnya saya sudah pernah mereview makanan sejenis tapi di Sulu kalau di Sulu ini namanya tahu kalau di tempat lain ada yang nyebut tofufa ada yang nyebut kembang tahu kalau di Surabaya disebut tawa tahu kuah dicampur kacang kuah atau kacang kuah itulah kurang lebih asal-usul nama tawa tapi mungkin juga ada cerita yang berbeda jajah hmm 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 Wah, ini tinggal suapan-suapan terakhir Alhamdulillah sudah tuntas satu mangkok tawa Campur kacang koa, campur kacang iju Campur potongan jakwe dari tawa Pak Hasim Di ujung gang jalan Manyar Tirto Asri 11 Di perumahan Manyar Tumpu 3 Surabaya Nah, Rek, jadi satu porsi tawa Pak Hasim Tadi harganya Rp7.000 yang standar Kalau tambah potongan jakwe jadinya Rp9.000 Tawa itu makaran yang terbuat dari kedele Dengan proses tertentu sehingga menghasilkan bentuk Seperti jelly atau seperti kembang tahu Warnanya putih susu, teksturnya lembut Rasanya plain seperti tahu Ada juga kacang icunya Disajikan bersama kacang rebus Atau disebut juga dengan kacang koa Ada santan putih kental Yang rasanya manis-manis gurih Disiram dengan kuah jahe gula Yang rasa jahenya itu terasa Yang rasa manisnya itu juga pas Cocok banget untuk sarapan seperti ini Kalau teman-teman pengen menikmati tawa Yang bisa menjadi jujukan setiap pagi Langsung datang saja ke sini Oke teman-teman terima kasih Sudah menyaksikan video saya Silahkan like, komen, share, dan subscribe Jika belum Tetap sehat, tetap semangat Tetap berpikir positif Terus berbuat baik Dan tetap berhati Indonesia Semoga kita semuanya semakin sukses Dadah Sampai jumpa